Halo semua sobat, selamat datang kembali. Semoga kalian semua selalu terhibur dengan video-video kami. Kasus kejahatan masih merajai jagad media sosial hingga saat ini. Hampir setiap hari kita melihat para pelaku beraksi menyesal orang-orang. Mereka datang dengan cara dan motif yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menggunakan cara kekerasan demi melancarkan aksinya. Karena itu jangan beri mereka kesempatan dan belas kasihan. Berikan perlawanan seperti pada video-video berikut ini. Yang pertama memperlihatkan pelaku maling beraksi di toko keramik daerah Sido Arjo. Pelaku yang memakai topi terlihat mengutak atik sebuah motor enek. Karena kunci teh pelaku patah, dia pun pergi meninggalkan lokasi. Hujan tak menghalangi dua maling ini beraksi di daerah kembangan utara, Jakarta Barat. Keduanya memakai mantel saat mencoba menggondol sepeda motor. Pemilik yang menyadari aksinya langsung berteriak lalu mengejar kedua pelaku. Terima kasih telah menonton! Pelaku maling ini akhirnya ditangkap para warga di kota Depok, Jawa Barat. Dia berhasil dijebak lalu dikuncikan pagar. Buat mencelot kali ini ah! Baru pulang ke rumahnya, ibu ini memergoki dua maling beraksi. Si ibu pun berteriak dan mencoba mengejar kedua pelaku. Pelaku yang panik langsung melarikan diri dan terlihat kesulitan naik ke motor rekannya. Dari informasi yang beredar, pelaku akhirnya berhasil diamankan para warga. Pria berjaket coplat ini datang berpura-pura menjadi kurir. Lalu terlihat mondar-mandir menarget sepeda motor di area perkantoran kota Medan. Salah seorang karyawan yang curiga lantas mengeriaki pelaku hingga ketar-ketir meninggalkan lokasi. Dekat banget pria ini menyetroni sebuah toko di dalam mal. Dia terlihat masuk lewat celah pintu toko tersebut. Pegawai yang melihat aksinya langsung datang menggagalkan. Pegawai yang melihat aksinya langsung datang menggagalkan lokasi. Aksinya berhasil dipergoki petugas keamanan lalu melakukan pengejaran. Pelaku pun berakhir ditabrak hingga terpelanting di jalan. Perhatikan gerak gerik pria ini saat mencoba memasuki rumah korbannya. Dia terlihat mengendap-endap membuka pintu kaca rumah itu lalu bergegas masuk. Pemilik yang terbangun langsung berteriak membuat pelaku panik meninggalkan lokasi. Terima kasih telah menonton! Pemilik yang terakhir, Nimin mengingatkan untuk selalu was pada saat memarkir mobil di tepi jalan. Karena pelaku maling setiap saat mencari target untuk digondol. Seperti yang terjadi di kota Makassar ini, pelaku bersama rekannya datang mempreteliban mobil korbannya. Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia. Jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!